Hai cek Halo sahabat-sahabat Tennessee semua salam satu perjuangan ya guru-guru semua Halo my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you so much ya buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel hidraan lukto jangan lupa bantu supportnya ya like dan subscribe nya biar saya lebih semangat lagi berbagai alat yang bermanfaat ya buat temen-temen teknisi pemula semua ya Oke guys di kesempatan kali ini saya akan mengesir kembali ya mengenai update-nya ada nisel tool pro ini yang kini rilis update kembali di versi 1.8.0 ya ke sini kita ekstrak terlebih dahulu ya setelah beli dahulu lalu kita install untuk setup exe nya ya kita install terlebih dahulu guys ya di sini temen-temen selesai menginstal jangan lupa koneksikan internetnya ya karena alat ini dioperasikan maksud saya karena alat ini pengoperasiannya harus online guys ya karena terkoneksi ke server domain ya oke penginstalan sudah selesai jangan lupa koneksikan internetnya oke mohon koneksikan internet ini anda oke di sini langsung saja kita jalankan alat ada nisel tool pro ini di sini ada update Hai ataupun yang pembaruan ditambahkan negasinya lumayan sedih lumayan signifikan lah ya ada beberapa yang ditambahkan seperti pembaruan untuk di keamanan terbaru Vivo Infinix Oppo ya oke di sini sudah muncul untuk buar loginnya ya ataupun form kita di sini sudah disuguhkan form yang sudah terbuka terbuka secara otomatis ya form login ataupun form pendaftaran pun juga bisa ya guys ya di sini berhubung saya sudah pernah login sini maka akan terlogin apa ya guys ya username saya akan tertera secara otomatis dan sini akan saya klik login ya sini sedang terkoneksi apa ya sedang yang memvalidasi username saya ya buat teman-teman semua nanti yang mau register mau cek saja ya di deskripsi nah dan kontak WhatsApp ofisial ada nisel tol pro ya Hai tentu link downloadnya pun ada nanti saya sertakan di deskripsi video ya dan keterangan leads ataupun logs update-nya ya nanti teman-teman cek sendiri di deskripsi ya teman-teman baca dan teman-teman dan pelajari fitur yang ditambahkan apa saja untuk di pembaruan versi update kali ini ya oke guys ini masih di tab area Mediatek Universal disini pun sudah jelas guys ya untuk keterangan lockup update-nya sahur 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 eh kok sahur pula jadinya guys oke sekarang kita cek ya karena disini ada pembaruan di sorry guys apa ini ke sini sekarang kita cek ya untuk di tab brand vivo di tab brand vivo ini ini kita cek apakah Hai pembaruan di Vivo ini banyak yang didukung untuk keamanan terbaru ini luar biasa guys sepertinya ada keamanan terbaru untuk Vivo disini benar-benar ditambahkannya sebelumnya Hai sebelumnya leads model ini ada sebagian yang tidak pernah saya lihat diakini sudah-sudah di leads ya dan sudah di leads ataupun input kena di lewis model ini dan fungsionalnya seperti ini guys ya bisa temen-temen ya untuk di Vivo ya oke sekarang kita cek klik di tab brand Oppo ya di Oppo ini pun ada pembaruan gas ya Hai ada pembaruan 2 SOC yang berchipset Mediatek di sini ada ditambahkan Oppo keamanan terbaru guys ya di dua shock ya inti berapa tadi ya guys nanti untuk info lebih lengkapnya mengenai leads update-nya temen-temen baca ya lognya sudah saya Hai sertakan ya di deskripsi video dan lagi dalam beberapa hari ini maksud saya dalam beberapa hari sebelumnya saya sudah mulai jarang upload ke saya karena lagi sibuk di dunia nyata kita guys ya hai 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 sangat luar biasa Oke sekarang kita cek ya di tab brand Infinix di tab brand Infinix ini pun ada pembaruan pembaruan keaman terbaru yang ditambahkan ke saya cukup USB only ya untuk yang berchipset Mediatek ya hai 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 Mari kita cek model apa saja yang ditambahkannya Hai kemungkinan untuk leads modelnya ada beberapa yang ditambahkan namun kalau untuk keamanan Hai terbarunya kemungkinan banyak guys ya di tipe-tipe model sebelumnya pun karena di Infinix sudah banyak yang update ya untuk keamanan terbarunya Infinix ini kita tidak tahu guys Hai tidak tahunya gimana tidak tahunya maksudnya gini guys ini Infinix ini sangat pelit update ya update OTA yang pertama itu pendownloadan apapun ya update OTA nya terus dari sistem manajemen Androidnya guys ya ataupun dari sistem pengaturan Androidnya kita hanya bisa mengupdate versi OTA nya guys ya tidak seperti perangkat-perangkat device lainnya ya Hai 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 hai